Ijinkan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih sudah join. Ini di acara seminar di Pusat Riset Laut Dalam. Kebetulan kami di Laut Dalam ada beberapa staff baru, baru masuk Laut Dalam. Salah satunya adalah Dr. Dewi Seswita Zilda. Beliau memiliki kepakaran di bidang mikrobiologi. Jadi hari ini kita ingin kepoin riset Mbak Dewi sebelumnya dan bagaimana mungkin nanti percikan-percikan diaplikasikan di Laut Dalam. Di sini juga sudah hadir ketua kelompok risetnya Mbak Dewi, Dr. Charlie Esther De Fretes dan juga ketua kelompok riset di Pusat Riset Laut Dalam lainnya seperti ada Pak Agus di sini. Jadi Mbak Charlie dan Mbak Dewi ini masuk dalam kelompok riset bioekologi ekstremofil Laut Dalam. Dan tentu ini juga pasti ya di BRIN kita banyak kolaborasi, irisan dengan pusat riset lainnya, misalnya kita juga membangun kolaborasi dengan pusat riset mikrobiologi terapan di BRIN. Baik tanpa mengulur waktu, Ibu Dr. Dewi Zilda akan memberikan paparan dengan judul Cloning dan Ekspresi Gen Penyandi Protease dari Bresybacillus Thermoruber PLI. Dari semua kata itu yang saya mengerti hanya Cloning dan Ekspresi Gen. Jadi di sini juga ada rekan-rekan dari OER IPSH, Sosial Humaniora, yang sedang melakukan studi Serikandi Bahari. Jadi kita sama-sama saling belajar. Dan mungkin kalau ada yang kata-kata yang mulai sulit gitu ya, nanti ketika paparan Mbak Dewi, kita tanyakan saja. Baik, silakan. Time is yours, Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Intan, atas pembukaannya dan juga atas kesempatan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Baik yang dari Pusat Riset Laut Dalam, juga di sini kita ada teman-teman dari OL Humaniora. Saya agak menjederhanakan presentasi saya, karena mungkin dari keris saya sudah mengenal tentang kegiatan ini, enzim dan sebagainya. Saya mungkin dari teman-teman yang lain, masih mungkin hanya mendengar tapi tidak mengerti. Jadi mudah-mudahan ini juga tidak terlalu sederhana, karena saya juga tidak bisa mengukur kedalaman pengetahuan teman-teman di bidang ini. Jadi judulnya itu Cloning dan Ekspresi Gen Protease dari Bacillus Thermoruber. Dan ini sebagian besar pekerjaannya. Ini baru saja saya pelajari tahun kemarin di Maryland University. Jadi karena di sini tidak semua yang belum tahu apa itu enzim, jadi saya buat pembukaan dulu sebelum saya masuk ke inti dari kegiatan penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi saya ingin ngasih tahu dulu ini enzim itu apa sih. Jadi enzim itu merupakan protein. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi, bahwa enzim itu adalah protein. Jadi kalau protein berarti strukturnya itu terdiri dari asam amino. Jadi enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai katalis biologis dengan mempercepat reaksi kimia. Melekul di mana enzim itu dapat bekerja disebut substrat. Dan enzim mengubah substrat menjadi melekul yang berbeda dari sebelumnya. Itu yang dikenal dengan produk. Jadi sebagai animasinya itu mungkin bisa dilihat seperti ini. Kalau yang biru-biru ini kita anggap ini enzim dengan sisi aktifnya. Ini bind to sisi aktif ini. Ini adalah hal yang penting dari enzim. Di mana dia hanya akan berikatan dengan substratnya. Jadi tahu tadi kan saya sudah bilang bahwa substrat itu adalah tempat bekerjanya enzim. Kemudian akan terjadi ikatan antara enzim dan substrat komplek. Dan kemudian hasilnya adalah produk. Dan kemudian akan melepaskan diri kembali menjadi enzim. Enzim ini kemudian juga akan berulang bekerja lagi kepada substrat. Ini saya lebih mencontohkan ke enzim hidrolase. Yaitu enzim yang kalau di istilah alam itu keguna itu untuk mendegradasi atau memotong-motong molekul yang besar. Seperti misalnya contoh seperti ini, misalnya karbohidrat itu enzimnya dikenal golongan besarnya itu karbohidrase yang subunitnya kemudian adalah glukos. Jadi karbohidrase ini juga macam-macam ada yang amilase, selulase, kemudian kita juga kenal dengan agarase. Itu yang mendegradasi agar. Jadi nama-nama enzim itu sangat ditentukan oleh substrat di mana dia bekerja. Karena kespesifikan sifat enzim tersebut. Kemudian protein, enzim yang bekerja di sini adalah protease, kemudian subunitnya adalah aminoasid, kemudian lipid, kemudian enzim yang bekerja di lipid adalah lipase, dan menghasilkan fatty acid dan gliserol. Saya lebih fokus ke arah protein, yaitu protease. Jadi ini adalah saya beri gambaran protein itu seperti apa, dia merupakan polipeptida, yaitu gabungan dari asam amino-asam amino. Kalau masih ingat pelajaran SMA, asam amino itu 20 jenisnya. Nah itu berikatan akan membentuk polipeptida. Saya kasih panah kiri-kiri, karena itu maksudnya itu rangkaiannya sangat panjang. Jadi ini yang disebut polipeptida atau protein. Nah enzim yang bekerja di protein ini yang disebut protease, di mana dia akan memotong secara spesifik di ikatan peptida tersebut. Kemudian menghasilkan polipeptida yang lain, disebut polipeptida karena masih panjang, dan kemudian akan dilanjut lagi dengan pemotongan berikutnya. Ini bisa jadi protein yang digunakan, protease yang memotong ini masih tetap sama atau berbeda. Makanya ini saya kasih gunting yang agak berbeda, mungkin saja ini masih protease, tapi proteasenya berbeda, karena kespesifikannya itu. Kalau di atas itu dia memotongnya di antara tirosin dan hisidin, sementara di bawah itu itrosin dan asparagin. Mungkin seperti itu gambaran sederhananya. Kemudian dilanjutkan lagi setelah pemotongan, ini hasilnya seperti ini. Misalnya ini gambarannya menghasilkan peptida, jadi peptida itu ukurannya kurang lebih antara 3 sampai 20 asam aminu, itu sudah bisa dikatakan peptida. Tapi lebih dari itu, kita lebih menyebutnya itu masih protein, dengan ukurannya lebih dari 20. Jadi ini proses yang terjadi apabila kita mereaksikan antara enzim protease dengan protein. Dengan kemampuannya mendegradasi protein tersebut, protease menjadi satu-satunya enzim yang dapat diaplikasikan di hampir berbagai kehidupan. Jadi bisa dari kita menggunakan protein untuk food industry, kita menggunakan protein di industri penyamakan kulit, kemudian juga di bidang kesehatan, bisa juga di farmasi. Ini sebagai salah satu contoh saja, misalnya di deterjen industri itu kita menggunakan protease itu untuk mendegradasi kotoran-kotoran yang ada di baju, misalnya sisa-sisa makanan dan sebagainya. Dan juga sebagai contoh yang mungkin bisa diingat, misalnya di kerah baju itu kan biasanya ada hitam-hitam, itu adalah salah satu protein yang disebut keratin. Nah itu biasanya di industri deterjen itu ditambahkan keratinase, keratinase itu, sehingga kemudian kotoran yang ada di kerah baju itu bisa hilang dengan cepat. Jadi ada kemungkinan besar bahwa suatu saat nanti itu kita tidak lagi menggunakan KOH atau sabun di dalam, tidak lagi menyebutnya sebagai deterjen untuk mencuci, tetapi kita lebih menyebutnya kepada larutan pembersih, karena sudah tidak ada lagi deterjen di situ. Kemudian ini bisa saya kasih contoh lagi penggunaan protease. Jadi protease itu juga macam-macam. Jadi keratinolitik ini termasuk protease, dia mendegradasi keratin, dan itu banyak ditemukan pada kulit dan bulu-bulu hewan. Jadi pada proses penyamakan kulit, itu yang terjadi adalah ketika kita menggunakan keratin protease untuk melepaskan bulu-bulu dari kulit. Nah biasanya itu kita menggunakan, biasanya sebelumnya itu menggunakan lime sulfite, yang itu sangat mencemari lingkungan, tapi ketika menggunakan protease, kita tidak mencemari lingkungan, dan menghasilkan apa yang disebut insulubal hair. Jadi bulu-bulu hewan itu kan tidak bisa terdegradasi, walaupun terdegradasi, itu membutuhkan energi yang sangat tinggi, dan sebagian besar itu bahan kimia yang digunakan untuk mendegradasi bulu-bulu binatang itu merupakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Namun dengan menggunakan enzim ini, kita bisa lihat kita tidak hanya menghindari adanya waste atau zero waste, tapi kita juga bisa membuatkan limbah itu sebagai makanan hewan. Jadi kalau bulu-bulu hewan itu di fermentasi menggunakan protease, itu bisa ditambahkan ke makanan hewan yang merupakan sumber makanan bernutrisi tinggi, jadi dengan asam amino. Selanjutnya saya berusaha mencari data, mencari data tentang sebenarnya global market dari protease ini, tapi saya tidak ketemu. Jadi ini sebagai contoh saja, mungkin di Jerman itu penggunaan protease itu, sebagian besar itu adalah untuk deterjen, kemudian untuk protein hidrolisat production. Jadi ini mungkin saya terangkan yang protein hidrolisat production itu seperti ini. Misalnya ikan, kalau kita konsumsi ikan itu, itu sehat. Tapi kemudian bisa ditemukan bahwa apabila kita mengkonsumsi daging ikan yang sudah dihidrolisis menggunakan protease, itu daya serapnya jauh lebih tinggi. Nah itu penggunaan protease itu sangat tinggi sekarang untuk protein hidrolisat production ini. Kemudian ada juga untuk parmasetika. Jadi mimpi-mimpi dari peneliti yang bekerja dengan mikrobiologi penghasil protease itu mungkin hanya satu ya kalau di Indonesia sekarang ini. Gimana kita bisa memproduksi protease itu untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, itu sudah cukup gitu, tanpa mengimpor. Sampai saat ini kita tuh masih mengimpor untuk kebutuhan protease dalam negeri. karena kita sumber-sumber daya untuk menghasilkan protease itu ada, sumber daya manusia juga ada, tapi sampai saat ini protease itu masih kita import dari luar. Baik, itu pendahuluan yang mungkin bisa dilihat apa itu protease dan manfaatnya. Kita masuk ke apa yang menjadi pekerjaan saya, kloning dan ekspresi gen protease dari brevi basilus thermoruber PL2. Sebelum saya masuk ke pekerjaan intinya, saya ingin dilihat dulu bahwa apa sih sebenarnya disebut dengan rekayasa genetika karena kloning dan ekspresi itu sudah dimasukkan ke arah rekayasa genetika. Jadi ini merupakan proses yang menggunakan teknologi berbasis laboratorium untuk mengubah susunan daya atau organisme. Jadi ini ada terbagi dua, pertama itu melibatkan perubahan pasangan basa tunggal yang sering disebut dengan mutasi gen. Jadi ketika kita sudah mengetahui urutan basa dari suatu gen, yang mungkin sebagai contoh bisa saya sebutkan apabila protease itu tidak tahan terhadap panas, kemudian kita bisa membuat protease itu jadi tahan terhadap panas dengan mengubah susunan dari urutan basanya seperti ini. Kemudian ada lagi menghapus wilayah DNA atau menambahkan segmen DNA baru. Misalnya rekayasa genetika mungkin melibatkan penambahan gen dari suatu spesies ke organisme dari spesies yang berbeda untuk menghasilkan sifat yang diinginkan. Ini yang sering disebut dengan phoning. Bagi teman-teman yang mungkin lupa mengenai apa itu DNA, jadi DNA itu untuk satu sel, ini maaf saya memberi gambarnya itu sebenarnya ini sel yang untuk ekoriotik, jadi untuk makhluk tingkat tinggi seperti manusia itu ada selnya, tanaman seperti ada selnya, sementara kalau bakteri itu tidak ada nukleusnya. Jadi kalau misalnya kayak tanaman itu, sel tanaman itu ada nukleusnya. Tapi kalau bakteri tidak ada nukleusnya. Nah dari satu sel bakteri itu, itu terdapat 1 sampai 6 juta pasang basa. Jadi kalau bisa dilihat kenapa itu namanya pasangan, bisa kita lihat seperti ini, karena DNA itu berpasangan, ada terdapat dua strand yang double helix yang terkenal itu, seperti ini gambarannya. Dan kemudian gen yang sedang saya cari itu ukuran itu hanya 800 sampai 1.400 pasang basa. Itu yang disebut gen. Jadi kalau disebut mengkode, jadi gen yang mengkode protease. Jadi sama saja kita menyebut misalnya, ini resepnya itu, resep untuk bikin ayam itu apa? Nah untuk bikin ayam itu beda-beda. Jadi resep yang disebut dengan kode itu resep itu. Jadi urutannya itu apa sih, basanya itu, sehingga kemudian dia bisa menghasilkan protease. Jadi itu hanya ada 800 sampai 1.400, dari 1 sampai 6 juta pasang basa. Jadi bisa dilihat bahwa kemungkinan besar itu di dalam bakteri yang DNA-nya itu bisa mengkode sampai 3.000 gen. Lanjut. Ini agak loncat-loncat ya. Jadi penelitian itu untuk mencari gen yang saya inginkan, ini saya lebih fokus ke protease, untuk mencari gen itu, ini secara konvensional ya, tapi saat ini masih digunakan, karena kita tetap ingin mengkoleksi bakteri yang bisa hidup ya, bisa hidup, bisa dikultur di lab itu. Jadi kita tetap melakukan isolasi-isolasi, walaupun ilmu pengetahuan mengenai molekuler itu sudah sangat berkembang gitu loh. Mungkin pada suatu saat itu kita tidak perlu lagi mengisolasi atau untuk mengkultur bakteri di dalam lab. Karena, maaf, jadi untuk mencari gen yang kita inginkan, kita bisa langsung dari sampel, sampel laut ini saya perlihatkan, ini sampel rumput laut ini. Jadi dari sampel rumput laut ini, kita bisa langsung mengekstrak apa yang namanya DNA metagenome. Jadi semua bakteri yang ada di situ, kita ekstrak DNA-nya secara random gitu. Jadi kita tidak tahu ini bakterinya apa saja yang ada di situ. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sekuensi, dan kemudian sekuensinya itu dianalisa, menggunakan software yang banyak sekali tersedia. Dari situ nanti kita bisa tahu gen apa saja yang ada di sini. Dan nanti kita bisa langsung menjurus ke gen yang kita cari, misalnya protease, kita langsung bisa search, itu akan keluar sekuen dari protease tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan DNA metagenome ini sebagai template untuk PCR. Jadi kita mengaplifikasi gen yang kita inginkan itu dengan merancang apa yang disebut dengan degenerate primer. Yaitu kita mengurutkan dan melihat apakah ada dari gen-gen itu yang sama urutannya. Kemudian kita akan membuat mendesain primer dari urutan, kita sering menyebutnya itu conserve area dari semua gen yang kita kumpulkan dalam mendesain degenerate primer. Dan selanjutnya baru kita bisa melakukan apa yang disebut genome walking. Genome walking ini akan saya bicarakan lebih lanjut nanti, karena saya menggunakan metode ini untuk mencari gen yang saya inginkan. Kemudian kalau kita bisa ingin mencari gen itu dari bakteri yang sudah kita identifikasi, dan kemudian ternyata bakteri itu 99 persen similar atau sama urutan sekuennya dengan bakteri yang sudah ada di database, itu kita bisa lanjutkan ke bank data. Jadi misalnya, ini nanti juga akan saya terangkan, saya juga melakukan ini, jadi ada dua metode yang saya lakukan, sudah mengetahui jenis bakterinya, yaitu berdegi basilus termoruber, dan kemudian saya cari datanya di genbank. Kemudian kalau kita tidak mengetahui spesiesnya tersebut, kita bisa melakukan sekuen, whole genome sekuen, dan kemudian melakukan analisa untuk mencari sekuen gen yang kita inginkan, kemudian baru mendesain primernya. Dan kita juga bisa menggunakan genome walking dengan seperti tadi, mendesain degenerate primer dari berbagai bakteri yang sudah ada. Kita kembali ke penelitian saya tadi, kenapa saya melakukan cloning dan ekspresi protease dari brevi basilus ini. Sebenarnya ini adalah penelitian S3 saya dulu, tapi saya masih menggunakan wild type, itu tahun 2014. Saya menemukan brevi basilus termoruber ini bersama dengan bakteri-bakteri yang lainnya. Kalau kita lihat ini plat, kalau teman-teman ada yang tidak tahu, ini caranya bagaimana kita mencari bakteri yang menghasilkan protease. Jadi ini plat agar ada skimik di dalamnya. Jadi setiap bakteri yang menghasilkan protease, mereka itu akan mendegradasi skimik yang ada di koloni itu, sehingga akan membentuk zona bening seperti ini. Jadi kalau ada zona bening seperti ini, di plat yang ada skimiknya, itu bisa disimpulkan bahwa bakteri itu menghasilkan protease. Jadi nanti juga sama halnya dengan bakteri-bakteri lain yang menghasilkan enzim yang lain. Jadi kita akan merubah substrat yang ada di dalamnya. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari atau screening lipase, itu nanti substratnya itu akan diganti dengan oil di dalamnya, sehingga nanti ininya hampir sama, akan terbentuk zona bening. Sama juga dengan amilase. Kemudian dari penelitian saya tersebut, saya menemukan bahwa protease yang dihasilkan oleh brevi basilus termoruber ini sangat tahan terhadap kondisi yang sangat keras, misalnya logam-logam itu. Adanya logam itu bukan menghambat aktivitas protease ini, ini malah meningkatkan aktivitasnya itu sampai ada yang 235%. Nah ini benar-benar baru, selama saya melakukan pekerjaan dengan protease ini, belum ada protease yang bisa mempunyai ketahanan seperti ini. Dia juga tahan terhadap beberapa organik solvent. Dan kemudian yang saya temukan menarik adalah bahwa enzim ini dapat mendegradasi, ini bulu ayam ya, dia dapat mendegradasi bulu ayam hanya dalam waktu 24 jam. Jadi bisa dilihat ini yang pertama, yang A itu sebelum ditambahkan enzim, kemudian yang B itu setelah ditambahkan enzim. Bisa dilihat bahwa terdapat swelling namanya, yang menandakan bahwa ada beberapa ikatan di dalam bulu itu yang sudah terputus, dan mungkin kalau dilanjutkan itu bisa larut dengan sempurna. Ini secara keseluruhan perhatian yang saya lakukan di laboratorium, dan yang paling utama itu menurut saya, apabila kita ingin melakukan cloning dan ekspresi gen, yang paling penting itu adalah proses pertamanya, yaitu pencarian gen tersebut. Jadi pencarian protease gen itu, kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya. Jadi saya ingin perlihatkan bagaimana saya berusaha mendapatkan gen protease yang ingin saya cloning tersebut. Dengan pertama ini metode genome walking, nanti berikutnya akan saya perlihatkan bagaimana saya mencari gen tersebut dengan metode database dari internet. Yang pertama untuk genome walking ini, yang harus kita lakukan adalah merancang degenerate primer. Degenerate primer itu sebenarnya disebut primer yang umum, yang bisa berlaku untuk protease yang ada di bakteri mana saja. Tapi di sini saya sebut spesifik adalah karena saya merancang primer itu dengan mengumpulkan protease yang hanya dihasilkan oleh brevi basilus termoruber. Jadi datanya itu saya ambil dari NCBI, semua gen protease yang ada pada brevi basilus. Kemudian saya mendesain primer, saya dapat mendesain 4 pasang primer, dan itu dengan PCR produknya itu seperti ini, dari 1 sampai 4 pasang, dan kemudian dengan primer ini saya melakukan amplifikasi, dan hasilnya adalah seperti ini. Dari 4 pasang itu, 3 pasang primer menghasilkan atau mengaplifikasi gen yang saya targetkan, gen yang saya inginkan. Kemudian saya memilih hanya satu primer yang akan saya lanjutkan, yaitu primer yang pertama yang PCR produknya itu 987 base per. Kemudian hasil PCR-nya di sekuen, dan hasil sekuennya adalah seperti ini. Jadi dari yang ini, yang 987 ini adalah sekuen yang saya temukan, yang saya dapatkan, tetapi itu belum full adalah gen penyandi protease, sehingga saya harus menemukan sekuen lain ke arah upstream-nya dan ke arah downstream-nya. Caranya itu adalah menggunakan genome walking tadi, di mana saya harus mendesain primer ke arah start-kodon dan ke stop-kodon. Itu kita merancang dua primer, yang nanti kalau ke arah start-kodon itu, kedua primer itu akan berfungsi sebagai reverse primer. Sementara nanti yang berperan sebagai forward primer-nya itu disediakan oleh kit. Jadi pekerjaan ini menggunakan kit, jadi dia sudah menyediakan primer untuk genome walking ini. Kita hanya perlu merancang primer berdasarkan sekuen yang sudah kita dapatkan. Jadi ini adalah sekuen yang sudah saya dapatkan. Saya merancang dua primer, ini yang biru primer pertama, kemudian yang coklat ini primer yang kedua. Jadi ini yang lebih jelasnya seperti ini, proses genome walking itu, ini DNA yang kita punya, kemudian akan kita potong dengan, saya itu menggunakan ALU waktu itu untuk memotong DNA-nya. Dari hasil pemotongan itu kita akan mendapatkan berbagai perahmen DNA, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah meligasi adapter. Jadi adapter ini juga disediakan oleh kit-nya. Kita lakukan ligasi adapter, adapter ini akan menempel pada ujung, masing-masing ujung dari perahmen-perahmen DNA ini. Dan ini adapter ini nanti akan menjadi seperti tanda, di mana nanti primer yang disediakan kit itu akan menempel. Jadi ini DNA, perahmen DNA yang sudah kita dapatkan ini, akan kita gunakan sebagai template untuk PCR yang pertama. Jadi ini saya hanya mengambil satu, yang kemungkinan kita anggap saja ini perahmen DNA, di mana sebagian special gen yang sudah saya temukan ada. Misalnya kita sebut di sini gen saya itu berada, kemudian kita melakukan PCR ke arah upstream-nya, dengan menggunakan ini reverse primer, itu adalah primer yang saya rancang tadi untuk PCR pertama. kemudian ini adalah forward primer, kita sebut ini juga disediakan untuk melakukan PCR. Dan ini adalah PCR produk yang pertama yang dihasilkan. Dan kita menunjukkan PCR kedua, menggunakan reverse sequen primer yang tadi sudah saya rancang, ada dua, ini primer yang kedua, dan menggunakan satu lagi primer yang dari kit. sehingga hasilnya kemudian adalah PCR produk kedua, seperti ini yang kemudian akan disequen. Kita juga melakukan hal yang sama ke arah stop codon, melakukan PCR, hanya primer yang kita rancang itu sekarang berperan sebagai forward, sementara primer yang ada pada kit itu akan berperan sebagai reverse. Jadi kemudian akan teramplifikasi, PCR produknya seperti ini, kita melakukan PCR kedua, sehingga kita mendapatkan PCR kedua seperti ini, dan kemudian disequen. Ini hasil di lab-nya, itu tadi animasi, sementara hasil di lab-nya yang saya dapatkan seperti ini, kita bisa lihat bahwa yang pertama itu masih banyak band-nya ke arah upstream, kemudian yang ketika PCR kedua kita sudah mendapatkan sedikit bersih, tapi dengan menggunakan PCR yang sudah kita rancang, ketika sekuen itu akan memberikan sekuen kepada target kita. Kemudian ini yang downstream. Jadi saya sudah menemukan potongan-potongan DNA ke arah upstream dan downstream ini. Dan akhirnya saya temukanlah pool length dari gen saya itu, ini ATG adalah start codon-nya, di mana gen itu bermula, jadi kalau ada yang belum tahu, setiap gen itu selalu diawali dengan ATG. Jadi kita pasti tahu kalau di mulai ATG ini, kemungkinan besar ini adalah menggoda suatu protein. Dan biasanya kemudian akan diakhiri dengan sekuen yang sebut TGA, TAA, dan ada satu lagi, itu adalah ciri stop codon. Dia akan berhenti untuk mensintesis protein pada sekuen stop codon ini. Nah dari sini kemudian saya rancang lagi primer dua untuk memastikan bahwa sekuen yang saya dapatkan itu benar-benar adalah sekuen protease. Oke, saya sudah mendapatkan sekuen dari genome walking method. Kemudian selanjutnya ternyata, ini saya melakukan waktu itu di Maryland, yang menjadi concern saya adalah ternyata ada cara lain yang jauh lebih gampang dan jauh lebih murah dibandingkan menggunakan genome walking itu. Ini kebetulan karena pembimbing saya lumayan baik, itu saya dibiayai untuk kit itu kurang lebih itu 25 juta, waktu itu diberikan, dia membiarkan saya bereksperimen dengan genome walking itu. Tapi kemudian ternyata ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan gen tersebut. Ini ada brevi basilis termoruber yang saya temukan di GenBank, di NCBI. Ini sudah whole genome. Dan kemudian saya olah data yang saya dapatkan di sini dengan apa yang namanya software PATRIC. Jadi di sini bisa dilihat anotasinya. Ini brevi basilis, ini masing-masing. Kelihat brevi basilis termoruber 423, itu kurang lebih ada 12 kontik, jadi semuanya diolah di PATRIC ini. Dan kemudian kita diberi file yang namanya XL. Jadi bisa di XL. Jadi diberi file di XL mengenai gen-gen apa saja yang ada pada genome sequence dari brevi basilis 423 ini. Jadi ini langsung belah dalam waktu setengah hari, kemudian saya menemukan, oh ini dia serim protease yang saya inikan. Kemudian saya bandingkan dengan yang sudah saya dapat dengan genome walking itu. Dan ternyata persis sama. Jadi kecolongannya seperti itu, saya sudah melakukan yang lebih sulit sebelum akhirnya saya menemukan cara yang lebih mudah. Dan dengan metode ini, saya juga menemukan bahwa ternyata brevi basilis termoruber itu mempunyai banyak gen protease. Jadi hampir 15 gen protease ada di situ dengan sifat yang berbeda. Potensial untuk terus dilanjutkan. Saya sudah mendapatkan gennya dari dua metode tersebut. Selanjutnya, prosesnya ini lebih sederhana. Maksud saya itu adalah pekerjaan yang sudah sehari-hari dikerjakan oleh orang yang bekerja dengan biologi molekuler, di mana kita memilih faktor untuk mengikat gen yang sudah kita temukan tadi, dan kemudian transformasi ke E. coli. Dan karena kita menggunakan faktor yang disebut dengan subtle faktor, jadi kita tidak bisa langsung mentransformasi faktor ini ke brevi basilis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa saya menggunakan brevi basilis system expression untuk mengekspresikan protease ini. Nah, sebelum mentransformasikan ke brevi basilis termoruber, kita harus mentransformasi dulu ke E. coli. Ini E. coli-nya, kemudian baru bisa diekspresikan di brevi basilis termoruber. Ini adalah faktor yang kita gunakan. Jadi sebelum di-cloning ke faktor ini, kita harus tahu dulu sekuen yang ada, apa yang disebut dengan multiple cloning site, itu kita harus tahu apa namanya enzim-enzim restriksi yang bisa memotong faktor ini. Kita juga mempelajari terlebih dahulu sebelum memutuskan akan menggunakan enzim restriksi mana untuk proses cloning. Kita lihat di sini bahwa sekuen dari protease itu dipotong oleh semawan, PST, dan satu lagi BK3. Jadi kita tidak boleh menggunakan tiga enzim ini untuk proses cloning. Kemudian setelah mempelajari sekuen dari pemotongan di protease saya, saya memilih Eko R1 dan Hintry, di mana tadi sudah disebutkan bahwa dua bakteri ini tidak memotong sekuen protease saya di tengah. Jadi dia akan tetap utuh kalau kita menggunakan Eko R1 dan Hintry. Jadi ini adalah sekuen yang biru sama ini, kuning. Kita menyelipkan 6 histidine untuk proses purifikasi nanti. Kemudian yang biru adalah sekuen dari gen kita. Ini sekuen dari primer untuk cloning yang sudah saya rancang. Dan kemudian dilakukan PCR. Ini PCR produknya yang sudah ada urutan cloning primernya. Kemudian ini adalah faktor. Masing-masing faktor dan PCR produk ini dipotong dengan Eko R1 dan Hintry. Dan selanjutnya dirunning di gel, dilakukan gel extraction, kemudian diligasi, dan ditransformasi ke JM109. Kalau ada yang belum mengerti apa itu ligasi, ini seperti ini. Kenapa kita harus memotong masing-masing faktor dengan Eko R1 dan Hintry. Jadi faktornya juga kita potong dengan Eko R1 dan Hintry. Dan kemudian PCR produk juga kita potong dengan kedua enzim ini. Untuk membuat ujung-ujung dari kedua fragment ini, fragment gen kita dan fragment faktor bisa melekat. Jadi kalau seandainya kita memotong dengan enzim yang berbeda, karena sekuennya berbeda, dia tidak akan terligasi atau tidak akan menyambung. Seperti itu. Kita sudah selesaikan proses ini. Selanjutnya proses transformasi ke Previbacillus Thermorubber. Kita lihat di sini kita sudah mendapatkan rekombinan Eko Lee. Kemudian plasmidnya kita ekstrak dari Eko Lee. Tadi plasmid rekombinan itu adalah plasmid yang sudah berisi gen yang kita punya. Kita menyebutnya itu rekombinan faktor. Karena sudah tidak lagi rekombinan faktor yang asli, tetapi sudah ada insert dari gen kita. Kemudian ditransformasikan ke Previbacillus Thermorubber. Selanjutnya diekspresikan dan kita lihat apakah bakteri rekombinan kita itu sudah menghasilkan protease. Kita mengeceknya di Agarose Gel untuk mengetahui apakah ukuran dari faktor kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang sesuai itu hanya ada satu yaitu Bracetree ini. Ini kemungkinan besar adalah faktor yang berisi insert. Saya hanya bisa melakukan itu sampai di situ di Maryland kemarin. Kemudian dilanjutkan oleh student saya di Agar Maja yang melanjutkan untuk membuktikan rekombinan bakteri saya itu sudah menghasilkan protease. Bisa mengekspresikan protease. Karena kadang-kadang walaupun kita sudah melakukan proses Terima kasih telah mengekspresikan protease. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sudah menonton. Terima kasih telah 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 menonton. rekan-rekan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung, bisa resen. Oh iya, Mbak Charlie Esther, silahkan. Ketua Keris ini. Maafin, Mbak Enfang, Bu Dewi. Maafin nih, saya lagi pakai HP karena lagi di Unpati, jadi saya nggak bisa nyalain video karena di HP lagi gangguan untuk videonya. Terima kasih banyak, Bu Dewi, untuk presentasi dan pengalaman yang luar biasa ya, terutama buat kami dari lab mikrobiologi juga. Jadi kemarin-kemarin itu pas kita rapat Kak Kelty dan Kak Keris dan kemudian membicarakan presentasi ya, kita menyarankan kita nih selama ini belum tahu nih Bu Dewi, Pak Agus, sama Bu Is, kerja apa gitu. Jadi kami benar-benar menanti presentasi-presentasi Bapak Ibu supaya menjadi pembelajaran dan pengalaman yang berharga itu bisa jadi juga pembelajaran buat kami. Dan hari ini memang terbukti bahwa yang Bu Dewi dapatkan itu benar-benar juga yang kami butuhkan gitu. Maksudnya di PRLD, khususnya di Lab Mikrobiologi Laut. Jadi memang sekarang kami seperti yang tadi Bu Dewi jelaskan kan untuk untuk N-SIM, untuk potensi bioprospeksi. Jadi ada yang konvensional, ada yang sekarang udah metagenomik. Ya kami mulai dengan konvensional juga Bu Dewi, jadi mulai mengarah ke metagenomik bersama Pak Oki dan grup di ITB untuk memang khususnya buat yang gen PKS NRVS, buat antibiotik. Namun yang protease ini menarik juga dengan pengalaman yang banyak banget dari Bu Dewi terkait kloning dan ekspresi gen dan segala semacam sebagainya. Mungkin untuk poin inti penelitian Bu Dewi mungkin ada pertanyaan beberapa. Yang pertama, mungkin saya juga miss infonya, tapi untuk saya mau tahu itu brevi basilusnya itu disolasi dari apa ya Bu? Yang pertama, maksudnya asal si sampelnya Bu Dewi ini itu dari mana? Kemudian, mungkin juga memang untuk kayak kultifikasi di lab, misalnya sampelnya Bu Dewi atau si brevi basilus ini butuh kondisi yang spesial misalnya, karena dia termo, mungkin sukunya ataupun yang sebagainya mungkin mungkin disediakan di Maryland, namun juga itu kan akan menjadi kesulitan bagi kami-kami yang melakukan penelitian di lab. Kemudian, saya juga tertarik tadi yang program-program yang Bu Dewi pakai. Menurut saya itu tidak bukan tidak bermanfaat. Yang tadi Bu Dewi sudah melakukan yang banyak hal, ternyata dapat yang mudah. Karena menurut saya itu malah penting banget karena kebanyakan misalnya kita bermain di laut, kadang-kadang si bakteri yang kita dapat itu belum pernah dilaporkan. Maksudnya, atau bakteri jenis baru seperti itu. dan prosedur yang tadi Bu Dewi jelaskan itu benar-benar bermanfaat ketika kami mendapatkan yang seperti itu. Kalau di lab saya, sekarang kan kita kemarin untuk yang enzim kan kita lebih ke hidrokarbon ya, Bu. Buat bakteri pendegredasi plastik. Dan itu kan juga kerjanya hampir sama karena kita juga pasti cari enzim hidrolasenya untuk alkana. kemudian untuk Bu Dewi sendiri, untuk yang skimilknya itu Bu Dewi pakaiannya sama medium apa. Jadi misalnya kalau itunya jadi substrat, kalau kita pakai hidrokarbon kan kita pakai MLM, medium minimal. Kalau yang untuk kerjaannya enzim Bu Dewi itu pakai mediumnya medium normal atau medium yang dikurangi unsur karbonnya. Jadi biar si bakterinya makan si menghasilkan si enzimnya itu. Kemudian yang tadi pertama untuk pemotongan restriksi yang dipakai itu alu 3. Kemudian yang kedua kan ECO R1 sama HINDI 3. Kalau itu pemilihan enzimnya itu berdasarkan apa ya, Bu? Maksudnya selain kalau kita udah dapat wall genome, misalnya alu 3 tadi kan kita belum dapat struktur bukan wall genome tapi yang 960 berapa best pair yang punya proteksi kan belum ditergetahui menentukan untuk alu 3-nya itu berdasarkan apa, Bu? Kalau yang ECO R1 sama HINDI 3 kan kita udah setelah si enzimnya kita udah tahu best pair-nya berapa yang kita dapatkan dari rekonstruksi yang primernya itu tapi yang alu 3-nya kan awalnya kita gak tahu tuh masyarakat nentuinnya itu berdasarkan berdasarkan teratur atau memang ada caranya sendiri gitu misalnya penentuan restriksi yang dipakai Bu Dewi ya mungkin itu Mbak nanti yang lainnya kita bisa diskusikan tapi mungkin yang beberapa hal yang bisa langsung bisa dijawab ya Bu Intan ya silahkan Mbak Dewi mungkin yang pertama tadi pertanyaannya mengenai dari mana saya isolasi maaf saya lupa menyebutkan itu sebenarnya kita isolasi itu tahun 2010 dari sumber air panas di Lampung di daerah pesisir Lampung itu suhu airnya itu mencapai 100 derajat celcius dan saya juga tadi informasinya kurang menyampaikan juga bahwa enzim kasarnya itu atau enzim dari wild type itu yang sudah murni itu aktivitas itu mencapai 85 derajat celcius kemudian itu ya infonya ya jadi banyak sifat-sifatnya yang sangat-sangat bagus cuman masalah yang kita temukan adalah mungkin itu juga sama ditemukan oleh para mikrobiologis yang lainnya bahwa ketika kita mencoba untuk menghasilkan enzim itu dari wild type ini biasanya itu dia itu nggak ini nggak stabil kita tuh sering bilang bahwa bakteri kita ngambek ya itu gitu loh kita ngasih makan mereka itu terus segitu kan kemudian pada suatu saat itu dia nggak menghasilkan lagi gitu itu sejadi ya bu ini ya ya bu oke nah itu makanya kita memutuskan untuk cloning gitu nah ini tadi saya bilang yang disini ini alu ya ini makanya tadi saya mengatakan bahwa saya itu melakukan dua jenis metode untuk mendapatkan gen protease itu nah ketika menggunakan genome walking kitnya itu menyediakan sebenarnya ada lima lima restricion enzim dan itu kalau dari protokolnya itu kita harus menggunakan lima-limanya gitu loh jadi satunya di satu tabung di digest dengan alu satu lagi dengan apa saya lupa itu ada lima nah itu semuanya harus kita running semua gitu loh nah saya waktu itu berpikir ah saya coba satu dulu gitu karena belum familiar dengan metode ini jadi saya menggunakan alu nah itu Bu Bu Charlie kita tidak bisa kita tidak bisa menentukan kenapa sih saya pilih alu waktu itu tidak bisa karena kita tidak tahu kita masih blank kita hanya bisa memilih digest recitation engine itu ketika kita sudah tahu dong ininya sekuennya nah itu berbeda ketika kita menggunakan metode yang kedua metode kedua dengan menggunakan database yang ada di NCBI cuman genome walking ini saya bersyukurnya saya melakukan metode ini di awal itu akan sangat berguna Bu Charlie kalau seandainya kita menggunakannya untuk mendapatkan gen penyandi poliketida tadi karena poliketida sintetase itu bukan single gen dia itu adalah cluster gen yang sangat panjang umumnya itu para mikrobiologis yang apa yang natural product yang biosintesis itu mereka itu menggunakan sistem genome walking ini untuk mendapatkan keseluruhan sekuen dari poliketida sintetase jadi sebenarnya ini hanya sebagai contoh Bu Charlie bahwa ada metode seperti ini kemudian nanti kalau kita ingin menggunakan itu akan sangat gampang karena saya cuma punya protease yang ukurannya cuman 1.400 dan itu ya kalau sekarang itu kayak menjentikkan jadi itu sudah bisa dapat tapi berbeda dengan cluster gen yang Pak Oki mengerjakan itu itu kita membutuhkan ini seperti itu kemudian apa lagi tadi ininya pertanyaannya yang medium tuh Bu medium yang buat jadi sumber karbon aja atau pakai medium mineral medium atau gimana Bu Ibu pakainya medium umum atau gimana ketika saya melakukan pekerjaan dengan ini dengan yang wild type saya menggunakan MSM oke tapi saya ada modifikasi sedikit Bu cari akan bermanfaat ketika menubuhkan di media padat saya menggunakan yang full nutrisi biasanya kita pakai LD tapi ditambah lagi dengan skirmic kemudian juga dengan starter gitu kemudian dengan starter itu kita berharap dia kan sudah tumbuh dengan subur dan itu sehat maksudnya bakterinya itu sehat karena nutrisinya sangat melimpah menggunakan LD dan skirmic tersebut kemudian ketika kita tumbuhkan ke media produksi yang minim kita pakai ini yang media produksi yang minim jadi itu bakteri yang kebingungan ini yang mana jadi secara otomatis itu dia akhirnya itu mendegradasi skirmic secara otomatis akan mengeluarkan proteasenya dan itu juga kita gunakan untuk produksi enzim-enzim yang lain yang masih dalam wild type seperti itu jadi kayak pengayaan dulu baru dikasih dan kemudian ketika ke Maryland University itu saya tidak membawa bakterinya saya hanya membawa DNA karena waktu itu tidak diperbolehkan membawa karena kita tidak punya kerjasama dengan Maryland jadi saya sudah ekstrak DNA-nya cukup banyak dan di sana saya hanya tinggal bekerja dengan biologi molekuler karena memang tujuan utamanya ke situ untuk belajar itu oke terima kasih terima kasih ternyata bakteri bisa ngambek dan kebingungan bisa mbak malah bertumbuh aja berdoa jadi kalau mau nunggu aja kita berdoa dulu nah ini menarik ini oke jadi ya terima kasih banyak nih nah jadi mbak Esel tahu nih sekarang kerjaannya mbak Dewi silahkan dikasih tugas yang banyak-banyak ya kakirisnya ke mbak Dewi dan kita insya Allah bulan depan saya dan mbak Dewi akan ke Ambon jadi bisa diskusi lebih panjang lagi tadi menarik juga ya dari ini kan semua ini pembelajarannya juga hasil mobilisasi program visiting scholar Fulbright kita juga masih terus harus belajar ya kemarin juga sempat ngobrol sama mbak Is mbak Is gak mau ikutan daftar mbak Is postdoc ngapain kayak gitu jadi silahkan karena kita harus mempunyai perspektif baru gak cuman di Indonesia aja oke ada pertanyaan di chatroom dari Bu Tati Kusniati mohon izin bertanya berapa unit aktivitas optimum protease B brevif bakterium sebelum dan sesudah direkombinan silahkan mbak Dewi ya terima kasih atas pertanyaannya Bu saya belum bisa membandingkan aktivitas rekombinan karena kita baru sampai tahap mendeteksi bahwa salah satu klon kita itu ternyata membentuk zona bening itu seperti yang saya tampil sebentar jadi ini kita baru sampai di tahap ini Bu jadi kita belum sampai ke optimasi produksi jadi belum ditumbuhkan di media cair dan belum diukur aktivitasnya di media cair jadi kita belum tahu ini aktivitasnya sudah sampai seberapa tetapi mungkin tadi bisa dilihat bahwa ternyata ketika saya melakukan studi bioinformatika mengenai gen-gen protease yang ada di brevibas silus ini ternyata kan proteasenya ini tidak hanya satu tapi ada 15 protease makanya ketika saya bekerja dengan yang kasar dengan krud enzimnya tersebut itu kalau ada yang bekerja dengan protease biasanya itu kan kita pakai kasein pakai kasein kemudian kita tambahkan enzimnya kemudian kita tambahkan TCA ketika kita menambahkan TCA itu akan terbuka pendapan putih yang menunjukkan bahwa itu adalah protein-protein yang tidak terhidrolisis tetapi ketika menggunakan enzim kasar yang dari brevibas silus termoruber ini itu sisa dari suksat itu benar-benar completely tidak ada benar-benar bening tidak ada lagi endapan putih sisa-sisa dari kasein yang tidak terdegradasi jadi kalau bisa dikatakan bahwa ketika krudnya itu itu aktivitasnya tinggi sekali namun ketika sudah saya murnikan aktivitasnya itu turun dengan drastis yang mungkin pada waktu itu saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini saya berpikir mungkin pada waktu itu di medianya masih ada ion-ion logam yang memang menjadi aktifator buat protease ini tetapi ketika saya sudah mempelajari dari dari studi bioinformatika ini saya tahu ternyata coba lihat ini ternyata wow ternyata ada banyak sekali protease yang ada di brevibas silus termoruber ini jadi pertanyaan saya dulu yang menyatakan kenapa di kasar itu banyak sekali karena di kasar itu belum dimurnikan dan ketika proses pemurnian saya hanya dapat satu jenis protease berarti kan protease yang lain sudah hilang sehingga aktivitasnya itu hanya waktu itu 253 unit per per mililiter ketika sudah murni sementara ketika ini ketika masih kasar itu bisa sampai ribuan dan dia juga menghasilkan keratinase ketika di uji coba keratinase itu dia bisa mendegradasi keratin atau bulu ayam jadi substratnya itu bulu ayam yang kita jadikan tepung dan kemudian kita reaksikan dengan protease kasar itu itu bisa larut dengan sempurna demikian demikian bu intan jawabannya baik semoga itu menjawab bu Tati ya kalau jadi bu Tati ini dari ITB bu konsorsium kita salam kenal bu terima kasih jawabannya sama-sama sekarang saya ada pertanyaan Mbak Dewi kan sekarang kita di Laut Dalam saya tahu Uni Dewi ini suka berjuang berjuang proposal mencari kolaborator yang kita semua perlu juga lakukan sekarang di Laut Dalam mungkin bisa di-share arahnya mau seperti apa risetnya karena kan disini juga ada teman-teman dari Oceanography kalau nggak salah tadi dan apa sih yang membuat riset frontier mikrobiologi apa yang ingin lakukan tadi sedikit ada ya terkait misalnya dengan Pak Oki dan sebagainya silahkan Mbak Dewi iya Laut Dalam apalagi yang hydrothermal fan deep sea hydrothermal fan itu sudah double-double menarik Mbak Intan karena ketika kita berusaha mengisolasi bakteri dari apa namanya hanya hot spring yang itu masih bisa kita sentuh masih bisa kita lihat maksudnya kita masih ada bisa berada di dekat situ itu biodiversitinya sudah sangat tinggi jadi ketika saya mengisolasi brevibacillus termoruber ini saya mendapatkan banyak sekali bakteri yang belum teridentifikasi itu dari hot spring cuman pada saat itu pada tahun 2010 waktu itu dana belum ada kita juga belum mengerti bahwa ini bisa dipatenkan atau segala macam bisa disebut baru itu kita tidak lakukan tetapi hanya beberapa dari bakteri itu yang bisa diidentifikasi atau sudah ada database-nya jadi saya membayangkan ketika di laut dalam itu yang tidak pernah disentuh apalagi di Indonesia yang katanya itu belum pernah ada yang bisa yang pernah melakukan ekspedisi untuk mengambil sampel yang akan diisolasi mikroorganismenya itu belum ada jadi saya bayangan di kepala saya itu wah ini apa yang akan saya temukan di laut dalam ini arah saya yang awalnya itu lebih ke arah antim hidrolase itu jadi berkembang sangat banyak jadi kita butuh kolaborator yang yang sangat banyak ini Bu Intan kalau ingin mengeksplorasi mikrobiologi dari deep sea hidrotermalfan mungkin saya nanti akan fokus di enzim hidrolasenya mungkin dari teman-teman ITB atau kolaborator yang lain bisa fokus di poli ketidaksintetase atau mungkin ada itu saya yakin akan ada gen-gen baru penyandi obat atau segala macam itu kita akan menemukan hal yang baru di situ jadi sangat exciting kalau seandainya ada yang berkolaborasi karena saya pastikan bahwa kita tidak bisa melakukan itu sendiri hanya pusat-pusat laut dalam itu sepertinya mustahil jadi kita sudah berusaha untuk mencari-cari terutama yang dalam negeri ya kita sudah punya yang luar negeri jadi luar negeri kita tidak perlu banyak cukup satu sementara yang kita cari dalam negeri itu yang banyak siapa yang mau bergabung dengan kita untuk eksplorasi deep sea hydrotermalfan seperti itu harapan saya jadi 15 tahun ke depan itu saya berpikir apa proposal yang sekarang saya sedang susun dengan Virginia Tech itu tidak akan selesai makanya kemudian ketika ditawarkan kerjasama tentang itu saya langsung berpikir saya harus pindah ke pusat riset laut dalam jadi ketika ada yang bilang ini pasti dibujuk sama Mbak Intan saya bilang wah enggak kok sampai dipikir saya dibujuk-bujuk jadi saya enggak tahu juga masalah sumber daya yang sedikit atau sebagian itu saya belum tahu saya memang pikirannya oh ada tawaran untuk bekerja dengan Dipsi dan ketika saya lihat proposalnya ketika sudah bikin proposalnya saya pikir wah ini pekerjaan yang sangat besar Mbak Intan dan dalam waktu 15 tahun ke depan saya pikir saya juga akan belum menyelesaikan satu sampel jadi dibayangkan satu sampel itu mungkin dalam 15 tahun mendatang itu belum akan selesai untuk eksplorasi segala jenis potensi yang ada di sampel tersebut demikian Mbak Intan terima kasih baik terima kasih oh Mbak Is silahkan tapi saya jadi ingat ini kita mesti yang itu ya segera yang presentasi alat Mbak alat yang diperlukan silahkan Mbak Is baik terima kasih Mbak Intan selamat pagi semuanya salam sehat buat semuanya juga karena ini kembali mulai merandingkan kembali seminar minggu ini Mbak Intan ya dan jatah saya minggu depan jadi saya juga melihat apa namanya peluang buat teman-teman semua khususnya di pusat riset laut dalam riset untuk bisa menyampaikan mungkin apa yang telah dilakukan dan mungkin ke depannya tantangannya yang akan dihadapinya dan yang harus kita kita bicarakan seperti apa seperti itu ya Mbak Intan jadi itu juga saya besok waktu pas minggu kemarin Mbak Intan minta saya kasih oke mungkin hasil riset yang pernah saya lakukan tapi apa yang lebih fokus tapi dengan pertanyaan Mbak Intan tadi barusan ke Mbak Mbak Dewi oh jadi saya tahu karena tadi Mbak Intan menanyakan tentang peluang sekarang mungkin saya juga ingin menanyakan Mbak Dewi tantangannya tantangannya nih dalam oke peluang di laut dalam tadi dari sisi mikrobiologi mungkin besar sekali ya terkait dengan hidrotemaltan mungkin tantangan selain alat bagaimana bagaimana bisa membuat apa ya namanya dari sisi yang lain kita melihat tantangan tidak hanya dari sisi alatnya saja mungkin seperti itu itu saja mungkin Mbak Dewi pertanyaan saya melengkapi pertanyaan Mbak Intan sih kalau Mbak Intan menanyakan peluangnya saya banyak tantangannya terima kasih Mbak Dewi terima kasih Mbak silahkan Mbak Dewi kalau tantangan yang ada di genggaman kita itu kan kita memang harus mempelajari lebih lagi ya mengenai mikrobiologi laut dalam ini karena itu pasti akan berbeda baik kalau kita berusaha mengkultur ataupun hal yang lainnya terutama karena saya ingin belajar sekali fisiologis dari mikroba gitu kan nah itu merupakan tantangan buat pribadi saya sendiri bahwa saya itu harus belajar walau memang pada awalnya saya pikir wah saya masih bisa belajar seperti ini enggak ya saya bilang gitu cuman kalau banyak sekali ternyata hal yang menarik ketika kita sudah mulai membaca seperti ini ya ternyata bakteri itu sangat luas gitu loh jadi itu tantangan buat saya saya akan mempelajari lagi dan saya memang ada bersiap untuk aplikasi juga postdoc ke Virginia Tech dan mudah-mudahan berhasil kalau tidak berhasil kita akan coba lagi tapi tantangan yang sekarang menurut saya itu sangat besar itu memang pengadaan alat itu Mbak Iis karena itu di luar kekuasaan kita jadi walaupun kita merencanakan proposal ini dengan baik kita tidak punya alatnya itu benar-benar bisa dikatakan nol mulai dari alat pengambilan sampel yang kita pengen itu di deep sea itu kita tidak punya karena kalau pun ada alat pengambilan sampel itu tidak untuk mikrobiologi karena berbeda sistem untuk mengambil sampel yang akan digunakan untuk isolasi bakteri dengan sampel yang hanya untuk mengambil sedimen dan untuk melihat komposisi atau segala macam itu sangat berbeda jadi saya rasa tantangannya itu jadi mohon bantuan dari kapusnya seandainya kita bisa dipercepat untuk mendapatkan alat kurang baik apa kapusnya ini ya itu jadi kita sekarang ini mungkin Bukati ya nanti mungkin bisa jadi kolaboror kita kita sedang berusaha untuk mendapatkan alat dari BRIN untuk mengambil sampel di kedalaman sampel untuk isolasi mikrobiologi di kedalaman 3000 meter di hydrothermal pan jadi ke arah hipotermophilic bakteri seperti itu terima kasih oke nanti kita follow up yang alat ya memang kan ini juga untuk rekan-rekan dari ITB ya intinya BRIN ingin juga mengadakan alat yang dimanfaatkan senasional gitu jadi bukan hanya untuk laut dalam kan di BRIN juga ada mikter di Indonesia lah jadi ini saatnya kita mengusulkan jadi makin banyak strategi itu makin banyak usernya dan lintas Indonesia itu makin kita bisa berargumen baik terima kasih Mbak Dewi ya memang kita ini kalau di laut dalam seninnya kita kayak James Bond gitu ya mission impossible tapi justru itu menariknya kita itu frontier of the frontier core of the core jadi kita harus terus mencari cara dalam yang belum ada jadi ada yang yang gak bisa harus bisa gitu ya mentalnya pokoknya harus bisa gak bisa gak bisa dan mungkin sebagai penutup karena tidak ada pertanyaan lagi ini sesuatu yang pernah disampaikan oleh teknisi saya teknisi di lapangan ketika susah dan rasanya gagal gitu ya dia selalu bilang kalau itu mudah if it's easy then the whole world will have done it seluruh dunia udah melakukannya tapi yang kamu lakukan itu susah frontier dan kamu yang pertama melakukannya gitu jadi itu semangatnya kita sebagai pusat riset yang risetnya sangat frontier sifatnya jadi mungkin dari saya itu ingat lagi tetap semangat kita we're mission impossible people but we can make it possible jadi terima kasih Mbak Dewi sekali lagi tetap tangan siap-siap Mbak Iis besok kita saling diskusi ini saling belajar makasih sekali tadi Mbak Dewi sangat mudah dicerna gitu ya paparannya untuk kami yang bukan dari biologi dari bidangnya dan karena kita di laut dalam juga sangat beda-beda bidangnya gitu jadi terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi selamat menjalankan aktivitas masing-masing sampai jumpa minggu depan selamat menjalankan selamat menjalankan selamat menjalankan